selamat menikmati mitra kita di BP KPD itu kan di pendapatan kita tanya kenapa tak bisa terjadi seperti itu dua aset yang lepas akan-akan informasinya itu sudah lama sekali tahun 70an sehingga itu dulu punya pak bayan bayannya meninggal kalau dulu kan ada istilahnya ada lurup lurup itu ganti jasa lah orang yang berjasa di pemerintahan itu di desa dulu terus tahun 2022 atau berapa adalah pelintahan dari desa menjadi pelurangan nah dari data itu kurang orang itu valid jadi dua sepiket itu dari lurup pak siapa juga gak tau ini baru dicari datanya jadi bisa balik nama SEM disitu itu pasti ada pencetipan di BPN nah ini masih dicari istilahnya dokumen atau bonggolnya yang dulu mengajukan siapa terus jadi sertifikat CSKM itu siapa berdicari oleh BPKPD karena di tahun 2022 ini nanti hampir ruas tanah ruas jalan di seragian selesai dengan anggaran serak 1,5 ini untuk sertifikasi maksudnya di komisi 2 tapi kita selaku selaku pemanfaat untuk mendapatkan PAD termasuk jalan-jalan yang disertifikasi itu sertifikasi tadi disertifikatkan itu ternyata manfaatnya kemas 1 tidak biar tidak liar diglaim oleh pemerintah daerah seragian yang kedua nanti ada itu ada PAD nya iya ada PAD nya misalnya kejalan tol itu juga luar biasa hampir 5 miliar ya mas tol dari seragian sampai dari barat sampai 7 itu bagai hasil iya bagai hasil ada itu kalau sudah ada sepertinya itu lalu untuk ini maksudnya kan pendapatannya masuk kekelurahan tapi pencatatannya tetap di BPKPD BPKPD tadi bersahap bersekitar kegur intinya tetap miliknya BEMKAP kita selaku komisi 2 untuk disini penelkanannya di pendapatannya Pak akhirnya dengan di salera tidak bisa menyesal iya itu jadi-jadi kendala tahunya yaitu tahunya pertama ada ini sertifikasi semua ada-ada sertifikat semuanya dari letaknya di sebelah pengelangan itu total yang di masalah ada 6.000 6.000 meter di di pengelangan ke sana 6.000 meter persegi itu lumayan 6.000 meter persegi itu itu 4.000 itu cepat karena tepi jalan terus jadi informasi BPKPD tentang bonggol yang di BPN ini belum disampaikan alasannya yang satu karena sudah lamanya data itu yang kedua pergantian kepegawaian yang baru sehingga belum bisa terlacat informasi sementara tadi di komisi 2 seperti itu mas